Armiya Sken, Heartland News, pukul 18 waktu Indonesia Barat. Saya Zylvia Iskandar, Pemirsa Polda Jawa Timur menetapkan tersangka baru terkait peristiwa Jalan Ambles Jalan Raya Gubeng di Surabaya. Para tersangka terkait dengan perencanaan, perizinan, pelaksanaan, serta pengawasan proyek basement. Setelah pada tanggal 28 Desember lalu menetapkan satu tersangka berinisial F dari unsur kontraktor, penyidik Polda Jawa Timur kini kembali menetapkan satu tersangka baru terkait amblesnya Jalan Raya Gubeng beberapa waktu lalu. Meski sudah ditetapkan sebagai tersangka, polisi masih menyimpan identitas yang bersangkutan untuk kepentingan penyidikan. Namun polisi merekaskan tersangka baru tersebut berasal dari unsur perencanaan proyek basement. Dalam kasus ini polisi telah memeriksa 39 saksi termasuk 2 ahli. Petugas Laboratorium Forensik juga masih bekerja untuk melengkapi penyidikan. Tersangka sudah dua sesuai dengan penyampaian Pekapolda. Yang kedua dari pihak mana? Yang kedua tersangka kedua. Tentap dari kontraktor satu, kemudian yang kedua dari perencanaan. Berarti kita sampaikan lah ya. Masih bertambah ya tersangka. Kapan berita izin proyek ini kan juga dicengarai bermasalah. Pekapolda menyampaikan begini loh, ada tiga potensi ya yang menjadi tersangka. Potensi pertama itu bagian perencanaan, ya kan. Kemudian yang kedua bagian pengawasan. Ketika perencanaan sudah ada tentunya ada bagian perizinannya di situ masuk. Masa sih perencanaan suatu proyek tidak ada izinnya, berarti kan ini proyek bodoh. Terima kasih telah menonton!